Oke, untuk pertemuan terakhir ini kita akan bahas mengenai jurnal penyesuaian atau bukti memorial yang ada pada UDW Rastri Oke, disini sudah saya siapkan soal untuk bukti memorialnya Kita langsung saja, untuk bukti memorial yang pertama, disini ada keterangan tentang hasil pemeriksaan fisik Dimana diketahui ada dua inventory atau laptop yang rusak Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian dari transaksi nomor 1 ini Yang pertama, ini kita bisa gunakan langsung masuk ke inventory Lalu kita masuk ke adjustment storage Nah, disini untuk inventory jurnalnya kita bisa masukkan untuk BM 12 strip 2 ini BM 12 strip 2, selalu tanggalnya adalah 31 Desember 2015 Oke, disini untuk item numbernya yang pertama Untuk satu unit Untuk portage Ini untuk penulisan unitnya Karena disini adalah barang rusak, berarti kita gunakan tanami Satu, harga pokok 16 Nah, untuk akunnya ini kita bisa masuk ke spolek x-band Atau beban kerusakan persediaan Oke, yang kedua Ini adalah satelit Itu juga satu unit Min satu Sama Ini pun kita hubungkan ke spolek x-band Oke, memonya bisa kita kasih keterangan Persediaan Persediaan barang rusak Oke, kalau sudah seperti ini kita rekod Ya, itu untuk yang pertama Untuk bukti memorial yang kedua Telah diterima rekening koran dari bank permata Ini sering terjadi Sering ada transaksi seperti ini di setiap bukti memorial Nah, untuk menyelesaikan untuk kasus yang kedua ini Ini ada dua cara Cara yang pertama bisa menggunakan menu akun ya Seperti biasa kita masuk journal entry Recon journal entry Cara yang kedua kita bisa gunakan banking dan reconcile akun ini Ini kalau saya boleh menyarankan ini kita gunakan untuk yang cara yang kedua Karena dengan cara yang kedua ini kita bisa sekaligus melakukan rekonsiliasi bank Jadi, disini akan saya contohkan untuk cara yang kedua Jadi, kita pilih banking Kemudian masuk ke reconcile akun Oke, disini untuk bank statementnya Kita bisa masukkan tanggal 31 Desember 2015 Kemudian kita enter Oke, maka disini muncullah semua transaksi yang berhubungan dengan cash in bank Nah, setelah ini muncul kita langsung masuk ke bank entry Kita klik bank entry ini Kemudian untuk service chart disini kita dapat adalah 250 ribu Kita bisa 250 ribu Kemudian ID-nya bisa kita lulus bm12 strip 3 Lalu tanggalnya disini tanggal 31 Desember sudah Untuk akunnya sendiri kita masuk ke expense atau interest expense ya Karena beban bunga disini Lalu untuk interest revenue Untuk amountnya disini Interest earn ini Ini kita masukkan 3 juta ini Ya, ini sama Bm12 strip 3 Tanggalnya 31 Desember sudah Untuk akunnya kita bisa gunakan interest revenue Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita record Ya, lalu kalau sudah kita record kita cancel Lalu kita coba masuk lagi Kita masukkan tanggalnya 31 Desember 2015 Oke, disini transaksi atau rekonsilasi bank yang balasan kita input ini sudah masuk Nah, kalau sudah masuk seperti ini kita bisa checklist semua ya Cek di semua seperti ini Lalu kita lakukan rekonsilasi Rekonsilasi seperti ini Oke, perhatikan disini Pastikan disini out of billenya 0 Kalau 0 berarti ini sudah benar kita rekonsilasinya Melakukan rekonsilasi Nah, kalau sudah benar 0 seperti ini baru kita rekonsilasi Ya, rekonsilasi Oke, selesai Itu cara yang kedua Jadi saya sarankan pakai cara yang kedua Karena cara yang kedua ini kita bisa langsung melakukan rekonsilasi bank Oke, itu yang dokumenilasi nomor 3 untuk bukti memorial Sekarang kita nomor selanjutnya ya Oke, nomor 3 nih Untuk bukti memorial yang ketiga Disini ada data penyusuan untuk ARPROD Yang pertama ada persamaan akhir dari skor saples Ini dinilai sebesar 7 juta gitu Jadi dinilai, ditaksir itu untuk persediaan akhir Store saples itu 7 juta Berarti disini kita harus tahu berapa saldo untuk store saplesnya Kita cek dulu untuk saldo store saplesnya disini Oke, disini untuk saldo store saples Disini 15.500.000 Oke, sedangkan disini ditaksir atau dinilai itu hanya 7 juta Oke, artinya disini untuk mencari berapa nilai beban yang muncul disini Berarti 15.500.000 Ini dikurangi dengan 7 juta Berarti disitu ketemunya adalah 8.500.000 Berarti ini kita jurnal untuk 8.500.000 Kita masuk ke akun Lalu rekod jurnal M Oke, disini Nomornya BM12 Strip 4 Tanggalnya 31 2015 Memonya adalah Disini penyesuaian Untuk jurnal yang pertama ini Adalah store saples expand Store saples expand berarti kode 6 Ya ini Pada store saples Oke, store saples tadi Kalau dinilai 7 juta Sedangkan disini saldo untuk store saples 15.500.000 Berarti Beban yang muncul disitu adalah 8.500.000 Oke Itu untuk debitnya Kreditnya disini adalah Pada store saples itu sendiri Sebesar 8.500.000 Itu yang kedua Eh, yang pertama Yang kedua Itu ada beban sewa toko Desember Itu 5 juta Disini sudah diketahui nilainya 5 juta Berarti langsung saja kita jurnal untuk point yang ini atau nilainya Untuk beban sewa toko Jurnalnya adalah Pada rent expand Rent expand Oke, rent expand Sebesar 5 juta Disini untuk kreditnya adalah Revite rent Misalnya pun sama Itu untuk poin yang kedua Kepan yang ketiga disitu ada disebutkan beban asuransi Sama hanya dengan Bukan sewa toko disini sudah diketahui 2 juta Berarti disini jurnalnya adalah Untuk beban asuransi itu Insurance expand Ini Oke, besarnya 2 juta Pada pripahit insure Oke, ya itu untuk poin yang ketiga Nah, sekarang untuk poin yang keempat Oke, untuk poin keempat ini Taksiran kerugian piutang itu sebesar 3% dari saldo Dari saldo piutang dagang maksudnya Nah, untuk menghitung ini kita harus tahu berapa nilai saldo dari piutang dagang Kita bisa masuk ke data akun disini Nah, untuk piutang dagang disini ada saldo Sebesar 658.530.000 Nah, sekarang kita hitung berapa 3% dari nilai piutang ini Oke, kalian hitung sendiri-sendiri ya Nah, menurut perhitungan saya disini 3% dari 658.530.000 Ini didapat nilai sebesar 19.755.900 Nah, setelah diketahui berapa taksiran kerugian piutangnya disini Yaitu sebesar 19.755.900 Maka kita harus tahu berapa nilai cadangan yang ada di saldo kita Nah, disini ternyata cadangan kerugian piutang itu hanya 14.500.000 Nah, antara taksiran kerugian piutang 3% dari piutang dagang Dengan cadangan kerugian piutang ini ada selisih Nah, sekarang kita cari selisih berapa antara 3% dari piutang dagang ini Antara ini didapat 19.755.900 Dengan saldo cadangan yaitu 14.500.000 Ini kita hitung selisihnya Karena selisih ini adalah yang akan menjadi beban kerugian piutangnya gitu Nah, 19.755.900 Dikurangi 14.500.000 Itu didapat 5.255.900 Itu yang akan kita jurnal Oke, jurnalnya disini untuk menghitung beban kerugian piutang Atau menjurnal beban kerugian piutang Adalah Bad debt expense Bad debt expense ini Yaitu menurut perhitungan saya itu sebesar 5.255.900 Pada allowance for debt full debt Kreditnya adalah allowance for debt full debt Yang sebesar jumlah yang sama Ya, itu cara menghitung Nah, untuk taksiran kerugian piutang Poin yang nomor 4 ini Ya, tadi kita hitung dulu Berapa 3% dari saldo piutangnya Setelah ketemu baru kita cari selisih antara Taksiran kerugian piutang 3% dari piutang itu Dengan saldo cadangan kerugian piutang Selisihnya itu maka kita jurnal Jurnalnya beban seperti ini B debt expense pada allowance for debt full debt Oke, itu untuk poin yang keempat Oke, untuk dokumen nomor 3 selesai Kita rekod Oke, sekarang kita masuk ke bukti memorial yang keempat Oke, disini ada data penyusutan aktifa tetap bulan Desember Itu sudah disebutkan 1.200.000 Nah, karena sudah ada nilainya Sudah dapat nilai Makanya langsung saja kita jurnal Oke, disini BM12 BM12 strip Nah, 5 Tanggalnya adalah 31 Ketakannya adalah data penyusutan Oke, jurnal untuk mencatat data penyusutan aktifa tetap ini adalah Depreciation Expand Depreciation Expand Depreciation Expand Oke, yang ini Besarnya adalah 1.200.000 Oke, di kolom kreditnya adalah Akumulasi Depreciation Atau Akumulatif Depreciation Oke, kode 1 ya Ya, ini Use Equipment Akumulasi Depreciation Sebesar 1.200.000 Oke, kalau sudah seperti ini kita rekod Ya, poin yang terakhir Ya, bukti memorial yang terakhir Oh, ada masih ada ya Yang terakhir Oke, untuk yang terakhir disini Oleh karena pencatatan PPN Income dan PPN Outcome Sesuai dengan faktur pajak standar Maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup Selanjutnya dipindahkan ke PPN Payable Oke, kita akan tutup PPN Income dan PPN Outcome nih Nah, selisih antara PPN Income dan PPN Outcome Nanti akan kita masukkan ke dalam PPN Payable Oke, kita cari dulu berapa saldo antara PPN Outcome dan PPN Income Oke, disini ada saldo PPN Outcome sebesar 139.750.000 Dan PPN Income 119.000.000 sekian Oke, karena ini keterangannya adalah Bahwa kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya Maka pada saat kita menjurnal Antara PPN Outcome dan PPN Income itu kita balik Kalau saldo normalnya PPN Income ini Saldo normalnya PPN Income ini ada di kredit Nah, karena ditutup saldonya Maka PPN Income ini kita pindahkan di debit nantinya Oke, disini bunyi jurnalnya adalah PPN Income Itu tadi saldonya adalah 139.000.000 ini 139.350.000 ya Kalau nggak salah tadi Kemudian PPN Income-nya disini kita masukkan Oke, PPN Income-nya Ini kita masukkan di kredit ya Karena ini balik Ini tadi saldonya adalah 119.000.000 Ya, ini 119.780.000 119.780.000 Oke Nah, selisih antara PPN Outcome Saldo PPN Outcome dan PPN Income ini kita masukkan ke PPN Payable Berarti yang ini Oke, kita masukkan di kolom ini Ya, seperti ini Oke, kalau sudah kita record Oke, yang terakhir disini Untuk PPN nomor 46 1% dari peredaran bruto Dimana untuk peredaran bruto Disini sudah dikasih tahu bahwa besarnya adalah 971.078.000 Berarti 1%-nya dari 971.000.000 ini Nah, jurnal untuk mencatat beban pajak Ya, disini adalah Kita bisa masukkan disini jurnalnya Oke, kita masukkan dulu dokumennya BM 12.6 Oke, disini kita lihat 31 Keterangannya adalah Beban pajak BBM Beban pajak Oke, jurnalnya adalah Income Tax Expand Kode 9 ya Oke Jumlahnya disini 1% dari Nilai 971.000.000 ini Ini kalau kita kalikan 1% adalah 9.710.780.000 Berarti Oke Kolom kreditnya adalah Income Tax Payable Kedua Seperti ini Untuk Jurnal yang Kedua Oke, setelah itu kita record Oke, selesai Nah, setelah selesai Langkah selanjutnya adalah Kita akan coba buatkan Laporan keuangan Yang ada pada UDG Rastri Nah, biasanya Untuk laporan keuangan ini Yang dibutuhkan adalah Yang pertama Raca Kemudian Laba rugi Dan yang terakhir adalah Cashflow Nah, sekarang untuk Membuat laporan Raca Disini Kita bisa pakai Yang standar Balancity ini Ya, oke disini 31 Desember Sudah Display Ya, ini untuk laporan Raca Bisa kita simpan langsung Send To PDF Oke Ini saya simpan di D saja Oke Yang kedua Lost and Profit Akroni Terkali Yang sudah benar Display Oke, ini Untuk Lost and Profit Nyaruh Banyak Kita bisa Send To PDF Dan yang terakhir adalah Untuk laporan Cashflow Kita bisa masuk ke Banking Lalu langsung ke Statement of Cashflow ini Ya Sudah Display Ya, ini untuk Cashflow ini Oke, langsung simpan Save Ya, selesai Untuk laporan Keuangan Sampai ketemu pada Tutorial yang Lainnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullah Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih